Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja Sehat selalu, serta lancar semua urusannya Baik teman-teman, kita review gaji youtubers lagi Kali ini saya mau mereview gaji daripada Bank Boy TV Ya ini juga salah satu anggota kreator bersatu Yang baru bergabung setelah kreator bersatu membantu keluarga Tiko ya teman-teman Nah saat ini mereka sedang berada di Karawang Membantu membersihkan rumah dokter Wayan Nah kira-kira berapa penghasilan Bank Boy TV Jika teman-teman juga mau tahu silahkan simak video ini sampai dengan selesai Sambil menyimak jangan lupa subscribe ya teman-teman Karena subscribe itu gratis dan tidak usah berpanjang lebar Yuk kita masuk websitenya terlebih dahulu Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di website sosial Dan saya sudah mencari nama Bank Boy TV Di sini sebelum kita lanjut perlu saya garis bawahi kepada teman-teman Bahwa yang kita review ini, yang kita bahas ini bukan gaji kenyataan Namun hanya istimasi atau perkiraan saja Bukanlah gaji real ya teman-teman Kalau gaji realnya hanya pemilik channel yang tahu Ini dihitung berdasarkan jumlah views Diperkirakan pendapatannya dihitung berdasarkan jumlah views Baik teman-teman, di sini ada nama Bank Boy TV Untuk banner Bank Boy TV, konten kreator Ini ada nomor Whatsappnya dan juga ada nomor OPPO-nya Dan total upload video saat ini Dia sudah mengupload sebanyak 167 video Total subscribernya baru 8.860 subscriber Saat video ini kita buat Dan video viewsnya sudah berjumlah 622.785 kali ditonton Kemudian kontrenya ID menunjukkan negara Indonesia Tipe channel people Dan bergabungnya pada tanggal 22 Januari 2019 Serta grade yang didapatkan oleh Bank Boy TV Yaitu B- dan kontrereng negara Indonesia Di sini menduduki peringkat 2.749 Dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia saat ini Ini yang sangat luar biasa Karena kita langsung masuk ke lembaran data saturan Youtube Kita melihat jumlah views yang didapat oleh Bank Boy TV Dalam waktu 30 hari terakhir ini Semenjak video ini kita buat 30 hari kebelakang ya teman-teman Dimana channel ini bisa mendapatkan views sebanyak 275.702 kali Dan naiknya 852% dari 30 hari sebelumnya Nah dari sini kalau kita hitung berdasarkan jumlah views Selalu dikali RPM atau revolusi per menit Atau total pendapatan setelah bagi hasil Di angka 10.000 Maka dalam waktu 30 hari terakhir Dia bisa mendapatkan uang sebesar 2,7 juta rupiah Dan kalau dihitung hanya di RPMnya hanya di 7.000 Maka bisa mendapatkan 1,92 juta rupiah Dan kalau RPMnya hanya 4.000 Maka di angka 1,1 juta rupiah ya teman-teman Di sini sebenarnya di sosial bid sudah dihitung Untuk estimate monthly earning atau perkiraan penghasilan di bulan ini Atau dalam waktu 30 hari terakhir ini Channel Bank Boy TV ini diperkirakan bisa mendapatkan uang 69 dolar Untuk nilai terendah hingga 1.100 dolar untuk nilai tertingginya Atau setara dengan 1 juta rupiah ya teman-teman Hingga 16 juta rupiah Dan per bulan di tahun ini Apabila rata-rata Pius 275.000 Namun tidak mungkin pasti akan melakukan Menaik turun ya teman-teman Akan menaik turun untuk jumlah Piusnya Di sini diperkirakan 827 dolar hingga 13.200 dolar ya teman-teman Atau setara dengan 12 juta di tahun ini hingga 194 juta Ini yang juga sangat luar biasa Dimana jumlah subscriber Bank Boy baru 8.800 Namun dalam waktu 30 hari terakhir ini Channel ini mendapatkan subscriber sebanyak 4.040 subscriber Naik 653,7% dari 30 hari sebelumnya Dan untuk pembaran data sederhana Youtube Berdasarkan data harian dan data mingguan Setelah Bank Boy ikut anggota Kreator Bersatu Sudah agak lama ya teman-teman Semenjak berhenti Kreator Bersatu Habis membantu keluarga Tiko Lalu ke Ibu Sulistiawati Kalau saya tidak salah ya teman-teman Teman-teman disini Bang Boy mulai ikut Dan daya layar foreign Pertemuan subscriber rata-rata hari yang dalam waktu 30 hari terakhir 135 untuk pertemuan subscriber rata-rata mingguannya Yaitu 945 Dan Pius rata-rata dalam waktu 30 hari terakhir 9.191 Dan kemudian Pius rata-rata mingguannya Yaitu 64.337 Untuk estimasinya karena channel ini masih sangat sedikit Jumlah subscribernya dan jumlah viewsnya ya teman-teman Ini hanya bisa mendapatkan sekitar uang 2 dolar hingga 37 dolar Atau setara dengan 29.500 rupiah ya teman-teman Jika dihitung kursus rupiah hari ini hingga 545.000 Dan untuk estimasi mingguannya yaitu 16 dolar hingga 257 dolar Atau setara dengan 236.000 hingga 3,7 juta rupiah Nah teman-teman bahwa jumlah views itu sangat menentukan penghasilan Namun bagaimana views mau banyak apabila jumlah subscribernya sedikit ya teman-teman Dan sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman bahwa ini adalah estimasi atau perkiraan bukan gajeril Jadi kalau teman-teman mau melihat sendiri teman-teman bisa membuka sosialblad.com Dan kemudian cari nama youtube yang ingin teman-teman lihat estimasi penghasilannya dalam waktu 30 hari terakhir ini Oke teman-teman cukup sekian dulu Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Dan kira-kira ada next video Siapa lagi yang akan kita review silahkan komen di kolom komentar Akhir kata bila hitopi kudidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh